Diam-diam sudah menikah, Tinatun minta maaf hingga ungkap cerita sedih ini dibaliknya. Kabar bahagia datang dari artis cilik Tinatun. Baru-baru ini dirinya membagikan momen pernikahannya lewat akun Instagram pribadinya. Dalam menggahan tersebut, Tinatun membagikan beberapa foto yang memperlihatkan momen pernikahannya. Tinatun menjelaskan bahwa ia sebenarnya sudah menikah sejak Juni 2023 lalu. Ia juga meminta maaf karena terlambat mengumumkan pernikahannya. Aktris yang bernama asli Agustina Hermanto atau kerap disapat Tinatun ini dalam laman Instagram pribadinya, ia mengatakan bahwa harusnya menikah di tahun kemarin. Namun, pernikahan tersebut terpaksa diundur karena beberapa alasan. Salah satunya adalah kesehatan sang oma yang memburuk. Tinatun menjelaskan bahwa dirinya sempat ingin melangsungkan pernikahan di rumah agar sang oma bisa menyaksikannya. Tetapi, sayang takdir berkata lain karena sang oma meninggal dunia. Pada akhirnya, Tinatun pun harus mengubah rencana pernikahannya. Berhubung keluarga suaminya yang masih kental dengan adat Chinese, prosesi pernikahannya seharusnya diundur menjadi 3 tahun lagi. Setelah banyak pertimbangan, dirinya dan keluarga sepakat menggelar pernikahan dilangsungkan dan hanya boleh mengadakan syukuran bersama keluarga inti saja. Tinatun memohon maaf kepada semua teman-teman artisnya, gegara tidak mengundang dan memberitahu perihal kabar bahagianya ini. Pada beberapa postingannya, Tinatun memperlihatkan wajah suaminya yang ternyata bukan dari kalangan artis nih. Suami Tinatun itu tampak gagah memakai jas serba hitam dalam acara pernikahan. Terdapat pula momen ketika Tinatun dan sang suami menggelar acara sangjit. Bagaimana menurut kalian hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hoppers.id Terima kasih telah menonton!